Intro Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Gangdoli yaitu sebuah gang yang terletak di kota Surabaya Tepatnya berada di daerah jarak Pasar Kembang, kota Surabaya, Jawa Timur Gangdoli merupakan sebuah daerah lokalisasi para pekerja seks komersial Gangdoli ini telah lama bangun semenjak jaman Belanda Pada awalnya, Doli ini dikelola seorang wanita keturunan Belanda yang berjulungkan Tante Doli van de Maart Tempat ini telah banyak mendapat teguran keras dari banyak sekali pihak Dan hasilnya daerah ini resmi ditutup tanggal 19 Juli 2014 silam Intro Meski telah ditutup, daerah ini masih memiliki beberapa fakta mengejutkan yang belum banyak kalian semua ketahui Tempat ini masih punya cerita kelam khususnya dunia prostitusi di negara Indonesia ini Dan berikut ini adalah beberapa fakta-fakta tentang Gangdoli Surabaya Intro Yang pertama Asal nama Gangdoli Lokalisasi Gangdoli tidak pernah diketahui pasti semenjak tahun berapa telah bangun Tapi ada yang menyebutkan sudah ada sejak tahun 1960 Lokalisasi ini sudah ada semenjak zaman Belanda dan didirikan oleh seorang yang berjulungan Doli Atau Tante Doli van de Maart Oleh karena itu, hingga sekarang lokalisasi ini disebut dengan Gangdoli Yang kedua, terbesar se-Asia Tenggara Walaupun mungkin kualitas tempatnya tak sebagus yang ada di luar negeri Namun lokalisasi ini juga merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara Otomatis lokalisasi ini juga menjadi paling besar se-Indonesia Tempat ini mengalahkan lokalisasi Patpong yang ada di Bangkok, Thailand, Geilang, yang ada di Singapura Yang ketiga, ada sekitar 3.000 PSK Terdapat kurang lebih jumlah PSK yang berada di lokalisasi ini adalah sekitar 3.000 PSK Dengan jumlah yang sedemikian besar, tentunya menyediakan banyak sekali variasi PSK yang tersedia Hampir ratusan pelanggan yang sudah pulang pergi ke daerah lokalisasi ini setiap harinya Yang keempat, tarif mulai Rp80.000 hingga Rp300.000 Tarif standar di lokalisasi ini yang berlaku untuk PSK di Doli paling murah sekitar Rp80.000 Untuk usia PSK sekitar 27-30 tahun Dan selebihnya yang mahal tentu saja yang masih usia belasan tahun Mungkin ini terjadi karena banyaknya persaingan yang ketat jadi harganya saling banting plus diskon tambahan Yang kelima, penghasilan sampai ratusan juta Kompleks lokalisasi Doli memang menjadi sumber rezeki tersendiri bagi banyak pihak Bukan hanya PSK, Mujukari, Pugang Becak, Pedagang Kaki 5, dan lain-lain Waktu itu diperkirakan penghasilan dari Gang Doli ini total hingga mencapai ratusan juta rupiah per bulan Yang keenam, hanya sepanjang 200 meter Doli sesungguhnya memang sebuah gang yang dengan panjang hanya 200 meter saja Namun, gang tersebut menyimpan puluhan mucikari dan ribuan pelacur Yang saling berusaha untuk memuaskan nafsu para pelanggannya Dari sebuah gang tersebut kemudian menyebar di sekitarnya hingga disebut sebagai komplek lokalisasi Yang ketujuh, resmi ditutup pada 19 Juli 2014 Kawasan lokalisasi prostitusi legendaris di Surabaya atau Gang Doli sudah resmi ditutup semenjak 2014 silam Sebelumnya, sudah banyak sekali wacana pemerintah untuk menutup seluruh acara di daerah ini Akan tetapi baru terrealisasikan pada tahun 2014 oleh Wali Kota Surabaya Ibutri Rismaharini Tempat ini sudah banyak memakan korban orang-orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS Itulah tadi beberapa fakta tentang Gang Doli yang merupakan ex tempat lokalisasi terbesar di Indonesia Kalau menurut kalian semuanya, bagaimana pendapatnya tentang Gang Doli ini? Jawab di komentar ya Terima kasih telah menonton!